Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagu dumadi Kedikjayaan Sultan Agung dalam menaklukan wilayah Nusantara Intro Sultan Agung Adi Prabu Hanyok Rokusumo atau lebih dikenal dengan Sultan Agung Adalah Raja Mataram Islam yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645 Nama aslinya Radenmas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Radenmas Rangsang Dia merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyakrawati dan Ratu Mas Aditya Banawati Ayahnya adalah Raja Kedua Mataram Sedangkan ibunya adalah Putri Pangeran Benowo Raja Pajang Di bawah pandi kekuasaannya Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada awal abad ke-17 Kebesaran Sultan Agung terlihat dari luasnya wilayah Mataram Mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Palembang hingga Kalimantan di wilayah Sukadana Sultan Agung memiliki dua orang permaisuri utama Yang menjadi Ratu Kulon adalah Putri Sultan Cirebon Melahirkan Pangeran Alit Sedangkan yang menjadi Ratu Wetan adalah Putri Adipati Batang Cucu Kijuru Martani yang melahirkan Raten Mas Sayyidin Kelak menjadi Amangkurat I Sultan Agung digambarkan berbadan bagus Sedikit lebih hitam dari rata-rata orang Jawa Hidung kecil dan tidak pesek Mulut datar dan agak lebar Kasar dalam bahasa Lamban dalam berbicara Berwajah tenang dan tampak cerdas Cara memandangnya seperti singa Termat dan waspada Kecerdasan Sultan Agung tergambar dari sifatnya yang selalu ingin tahu Sang Sultan yang memerintah Mataram pada usia 20 tahun ini Dikenal juga memiliki kesaktian dan kedikjayaan Karena kesaktiannya Sultan Agung memiliki abdi dalam yang juga memiliki kedikjayaan Di antaranya jurutaman namanya Konon abdi dalam ini dulunya adalah manusia Namun akhirnya berubah wujud menjadi mahluk halus Mempunyai kesaktian yang istimewa Konon untuk menaklukkan kerajaan Banten Sultan Agung menggunakan jurutaman abdi dalamnya ini Sehingga Banten dapat ditaklukannya Sementara untuk menaklukkan Surabaya Sultan Agung mula-mula mengirim pasukan menaklukkan sekutu Surabaya Yaitu Lumajang Pada tahun 1614 Dalam perang di sungai Andaka Tumenggung Surantani dari Mataram Tewas oleh Panji Pulang Jiwa Menantu Rangga Toh Jiwa Bupati Malang Lalu Panji Pulang Jiwa sendiri Mati terjebak perangkap yang dipasang Tumenggung Alap-Alap Pada tahun 1615 Sultan Agung memimpin langsung penaklukan Wirasaba Ibu Kota Majapahit Sekarang Mojo Agung atau Jombang Pihak Surabaya mencoba membalas Adi Pati Pajang juga berniat mengkhianati Mataram Namun masih ragu-ragu untuk mengirim pasukan membantu Surabaya Akibatnya pasukan Surabaya dapat dihancurkan pihak Mataram Pada Januari 1616 Di Desa Siwalan Kemenangan Sultan Agung berlanjut di Lasem Dan Pasuruan pada tahun 1616 Kemudian pada tahun 1617 Pajang memberontak Tapi dapat ditumpas Adi Pati dan Panglimanya Bernama Ki Tambakbaya Melarikan diri ke Surabaya Pada tahun 1620 Pasukan Mataram mulai mengepung Kota Surabaya secara periodik Sungai Mas dibendung untuk menghentikan suplai air Namun kota ini tetap mampu bertahan Sultan Agung kemudian mengirim Tumenggung Bohoreksa Bupati Kendal untuk menaklukkan Sokadana Kalimantan sebelah Barat Daya Tahun 1622 Dikirim pula Ki Juru Kiting Putra Ki Juru Martani Untuk menaklukkan Madura pada tahun 1624 Pulau Madura yang dulunya Terdiri dari banyak adipaten Kemudian disatukan di bawah pimpinan Pangeran Prasena yang berkelar Cakaraningrat I Dengan direbutnya Sokadana dan Madura Posisi Surabaya menjadi lemah Karena suplai pangan terputus sama sekali Kota ini akhirnya jatuh Karena kelaparan pada tahun 1625 Bukan karena pertempuran Pemimpinnya yang bernama Pangeran Jaya Lengkara Menyerah pada pihak Mataram Yang dipimpin Tumenggung Mangun Oneng Beberapa waktu kemudian Jaya Lengkara meninggal Karena usia tua Sementara putranya yang bernama Pangeran Pekik Diasingkan ke Ampel Surabaya pun resmi menjadi Bawahan Mataram Dengan dipimpin oleh Tumenggung Sepanjang sebagai Bupati Sementara wilayah luar Jawa Yang menjadi daerah bawahan Mataram Di Sumatera adalah Palembang Yang mengakui kekuasaannya Pada 1636 Dan Soekadana di Kalimantan Pada tahun 1622 Kebesaran nama Sultan Agung Juga terbukti pada kegigihannya Mengempur VOC di Batavia Sebanyak dua kali Pada tahun 1628 Dan 1629 Meskipun mengalami kegagalan Kepala Tentara Kerajaan Mataram Diperintahkan Sultan Agung Untuk melakukan penyerangan Terhadap VOC Belanda di Batavia Namun kedua serangan ini gagal Disebabkan keadaan medan Yang sangat berat Yang hanya mengandalkan Kekuatan darat Sultan Agung kemudian Menetapkan daerah Karawang Sebagai pusat logistik Yang harus mempunyai Pemerintahan sendiri Dan langsung berada di bawah Pengawasan Mataram Serta harus dipimpin Oleh seorang pimpinan Yang cakep dan ahli perang Sehingga mampu Menggerakkan masyarakat Untuk membangun Pesawahan guna mendukung Pengadaan logistik Dalam rencana penyerangan Kembali terhadap VOC Di Batavia Pada tahun 1632 Sultan Agung Mengutus kembali Wira perbangsa Dari Galuh Dengan membawa Seribu prajurit Dengan keluarganya Menuju Karawang Tujuan pasukan Yang dipimpin Wira perbangsa Adalah Membebaskan Karawang Dari pengaruh Banten Mempersiapkan logistik Sebagai bahan persiapan Melakukan penyerangan Terhadap VOC Sebagaimana halnya Tugas yang diberikan Kepada Arya Wira Sabah Yang dianggap gagal Tugas yang diberikan Kepada Wira perbangsa Dapat dilaksanakan Dengan baik Dan hasilnya Langsung dilaporkan Kepada Sultan Agung Atas keberhasilan Wira perbangsa Oleh Sultan Agung Dianugerai Jabatan Wadana Setingkat Bupati Di Karawang Dan diberi gelar Adipati Kertabumi 3 Serta diberi hadiah Sebilah keris Yang bernama Karo Sinjang Setelah Penganugerahan gelar Tersebut Yang dilaksanakan Di Mataram Wira perbangsa Bermaksud akan Segera kembali Ke Karawang Namun Sebelumnya Singgah dahulu Ke Galuh Untuk menyenguk Keluarganya Atas takdir ilahi Wira perbangsa Kemudian wafat Saat berada di Galuh Belum sempat Menyerang Batavia Sultan Agung Juga dikenal Sebagai pemimpin Yang tegas Dan keras Terutama Dalam Menegakkan Hukum Sebagai contoh Ketika putra Mahkota Berbuat Serong Dengan istri Tumenggung Wiraguna Seorang Panglima Perang Mataram Sultan Agung Menghukum Putranya Dengan mengusirnya Keluar Keraton Sultan Juga Menerapkan Hukuman Yang keras Kepada Para tahanan Dan siapapun Yang dianggap Bersalah Sehingga Sultan Agung Menimbulkan Rasa takut Bagi rakyatnya Meskipun Menurut dia Pengawasan Yang keras Lebih baik Daripada Menimbulkan Rasa takut Bahkan Dia menerapkan Dua pilihan Hukuman Bagi tawanan Belanda Dibunuh Atau Disunat Sunat Atau Hitan Merupakan Hal yang Sangat Asing Bagi Orang Belanda Sehingga Tampak Mengerikan Meskipun Demikian Sultan Agung Tidak Sigan-sigan Memberikan Maaf Jika Terbukti Tidak Bersalah Sebagai Seorang Muslim Sultan Agung Adalah Sosok Seorang Raja Yang Soleh Dalam Pandangan Pejabat Kerajaan Maupun Rakyatnya Bahkan Orang-orang Belanda Berbeda Dengan Para Priyayi Kebanyakan Pada Waktu Itu Yang Meletakkan Agama Hanya Untuk Kepentingan Politik Sultan Agung Secara rutin Pergi Ke Masjid Yang Diikuti Oleh Para Pembesar Kerajaan Ketika Hari Jumat Sultan Mewajibkan Seluruh Rakyatnya Yang Laki-laki Untuk Berduyun-duyun Pergi Ke Masjid Sejak Pukul Sembilan Pagi Sultan Sudah Berangkat Dan Selalu Menanyakan Siapa Saja Yang Tidak Hadir Berserta Alasan Ketidak Hadirannya Sultan Juga Merayakan Hari-hari Besar Islam Idul Fitri Idul Adha Maulid Nabi Yang Kemudian Memunculkan Budaya Gerbek Dan Sekaten Seorang Raja Atau Pemimpin Menjadi Sangat Berwibawa Dan Berkarisma Tidak Hanya Karena Kekuasa Tetapi Karena Keteladanannya Dia Memberikan Contoh Nyata Bagi Rakyatnya Tidak Hanya Sekedar Memerintah Sultan Dikenal Sebagai Sosok Yang Sangat Taat Pada Aturan Aturan Islam Jauh Sebelum Pemberlakuan Tarikh Islam Bahkan Semakin Taat Seiring Dengan Pertambahnya Usianya Dan Ketaatannya Ini Juga Diperlakukan Diperlakukan Bagi Orang Yang Ada Di Sekeliling Hukum Yang Diterapkan Pun Disesuaikan Dengan Hukum Islam Meskipun Sultan Juga Tetap Menghormati Hukum Adat Sehingga Perpatuan Antara Keduanya Melahirkan Undang Undang Baru Yang Lebih Dikenal Dengan Suria Alam Kebesaran Sultan Agung Juga Ditunjukkan Pada Perhatian Yang Besar Terhadap Kesenian Dan Kebudayaan Pada Masanya Seni Sastra Mengalami Perkembangan Yang Besat Banyak Buku-buku Sastra Yang Dihasilkan Pada Waktu Itu Seperti Niti Suruti Niti Praja Dan Sastra Gending Seni Bangunan Juga Mengalami Perkembangan Sultan Agung Juga Berjasa Dalam Pembuatan Tahun Saka Yang Merupakan Perpaduan Antara Tahun Jawa Dan Tarikh Islam Sultan Agung Wafat Pada Tahun 1645 Setelah Berhasil Membawa Mataram Kepuncak Kejayaan Hingga Akhir Hayatnya Dia Tetap Tidak Mau Berdamai Dengan VOC Meskipun Ada Tawaran Untuk Itu Demikian Ketikjayaan Sultan Agung Dalam Menaklukkan Wilayah Di Nusantara Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagum Mati Terima Kasih Terima Kasih Terima kasih telah menonton